Meski hujan mengunyur pada Kamis malam, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat dan wisatawan menyaksikan festival kesenian rakyat ikan-ikan, salah satu kesenian khas kota Bengkulu. Selain seni tari, pantun dan musik khas Melayu, kesenian ini memiliki keunikan tersendiri. Yang membuat unik, sebuah replika ikan raksasa yang terbawa dari bambu dan kertas serta berhias gemerap lampu akan mengiringi penari mengikuti alunan musik. Setiap pertunjukan ikan-ikan selalu ramai oleh warga. Pemerintah daerah Bengkulu rutin menggelar festival permainan rakyat ini pada perayaan festival Tabut setiap tanggal 1 sampai 10 Muharam sebagai bentuk promosi wisata di Bengkulu. Permainan yang awalnya ini dari para nelayan pantai. Jadi mereka punya waktu senggang, ada istilah di Melayu ya. Kalau duduk itu punya mainan, kalau tegak punya sesuatu gitu. Jadi orang Melayu tidak mau diam, walaupun waktu senggang mereka melakukan salah satunya penelayan sebenarnya permainan ikan-ikan. Sama dahulu permainan ini digunakan untuk menghibur warga pesisir pantai kota Bengkulu. Pelaksanaan kesenian rakyat ikan-ikan juga sebagai bentuk rasa syukur nelayan akan hasil tangkapan di laut. Kini meski di tengah kemajuan zaman, namun masih banyak remaja di kota Bengkulu yang tetap belajar dan melestarikan kesenian ini agar tidak punah. Endro Dewirawan melaporkan untuk NET.